Selamat sore kawan-kawan Bitcoiners, ya pada sore kali ini saya ingin coba membahas tentang Litecoin Ini lagi cukup menarik, karena kita lihat seharian ini dari pagi semua coin merah Yang sempat hijau hanya Litecoin sama Dash yang tadi saya lihat Terakhir Dash sempat jadi merah lagi, Litecoin masih tetap di hijau Nah, tujuan saya membuat video ini hanya untuk sebagai warning saja Karena pada prinsipnya analisa itu bukan berarti 100% benar Nah, itu perlu kalian mengerti analisa hanya pendekatan ke real kondisi pasar Hanya mendekati, kurang lebih hanya 90% tingkat kebenarannya Jadi disini tetap kita harus pantau, tetap kita harus amatin Karena bisa saja pasar berubah melenceng dari apa yang sudah diprediksikan Nah, kita langsung mulai saja Disini saya bahas untuk Litecoin, Bitcoin, Polenik Kalau kebetulan dari tools yang saya pakai Harga, untuk harga Litecoin di VIP atau Bitcoin QID belum masuk Jadi ya, saya mencari yang terdekat yaitu Polenik Nah, kalau sudah masuk saya langsung pakai VIP atau Bitcoin QID Berhubung belum ada ya, saya mencari pendekatannya saja Ya, kalau kita lihat trendnya terbaru seperti ini Sempat terjadi kenaikan Tapi kalau kita lihat, ini tadi sampai agak tinggi disini Sekitar 0,019 berapa gitu Nah, itu kategorinya masih wave Kalau disini sangat terlihat itu wave Dan itu ada prediksi dia akan turun Nah, itu prediksi saya Jadi, jangan terjebak Saya takutkan kalian melihat ada kenaikan cukup lumayan oke Harganya langsung kalian buy disini ternyata mau turun Nah, itu akan merugikan kalian nanti Kalian harusnya bisa buy di harga rendah Kalian buy di harga ini sih tengah lah Kategorinya tengah Ya, tetap keambil lagi sih Cuman kan disini kita nyari yang paling menguntungkan Nah, kalau saya lihat tadi sampai sempat disini 0,019 sekian lah Nah, itu akan masih terkoreksi Menurut pendapat saya Masih akan terkoreksi ke uptrend line Nah, ini saya buatkan uptrend line-nya Itu kan masih akan terkoreksi ke sini Nah, pendapat saya pun saya menggunakan dua indikator Seperti saya bilang, saya menggunakan satu atau dua Menurut saya sudah cukup Nah, pertama saya menggunakan Ichimoku Nah, ini juga terlihat trend-nya Di sini trend-nya semakin menjauh Itu berarti peluangnya akan naik Nah, kalau disini kan lihat menjauh Nah, ini pas dia turun Si Ichimoku Ini kumo Atau awannya ini Itu mendekat Nah, disini masih kategori masih flat dia Datar Kalau diperbandingkan dengan ini Dia masih kecenderungan masih akan turun sampai titik ini Nah, ini kan lihat ada tonjolannya nih Ada tonjolannya Kemungkinan ini Semakin dia menonjol Ini semakin mendekat ke sini Atau makin turun Nah, kemungkinan titik tolaknya di sini Itu prediksi saya Di kisaran 0,017 Bisa Di atas ini Bisa di bawah ini Tapi prediksi kira-kira Di angka-angka ini Ya, kalau sudah 0,01 7 sekian Misalnya 75 atau 7 apa Ya, kalian perhatian saja Ataupun Yang pasti Tanda-tanda baik Kalau sudah terjadi referral Atau sudah terjadi tolakan Harga sudah naik Sudah ada di kisaran Dekat-dekat harga ini Ya, itu kemungkinan sudah referral Atau sudah tolak Trend sudah berubah Menjadi naik lagi Atau Kalau memang sampai di sini Belum kelihatan tanda-tanda Harga berbalik Ya, ditunggu dulu Kemungkinan bisa lebih Dalam dari ini Bisa jadi Bisa jadi Ini lebih dalam Lagi turunnya Tapi paling tidak Prediksi sekitar sini Itu Menggunakan indikator Ichimoku Plus Saya Lebih yakinkan lagi Untuk koreksinya Menggunakan MACD Atau MACD Nah, MACD Di sini juga Terlihat Ini histogramnya Masih Kalau di sini kan Naik MACD sudah Mengkoreksi langsung Turun Nah, paling tidak Kalau kita lihat garis ini Nah, dia masih Dia akan turun ke sini nih Ini kan sudah mengecil nih Turun Apa ya Daya turunnya Atau bukan daya turunnya Apa ya Trend turunnya Sudah makin mengecil nih Kan kalian kelihatan Di sini ada gundukan Di sini gede Berarti di sini kan Masih trend turunnya kuat Makin di sini Makin mengecil Makin mengecil Nah, ini tinggal Satu lagi ke sini Nah, sedikit lagi ke sini Itu akan Bertolak Nah, kelihatan kan Kalian bisa mengamati juga kan Di sini Nah, di situ lah Alasan saya Kenapa Belum tepat Untuk melakukan pembelian Apalagi kalau kalian Apalagi kalau kalian melihat Tadi belinya di 0,019 Dipikirnya harga langsung Trend naik Gitu Apa naik Waduh Ya, dibilang rugi juga Enggak sih Ya, kalau dibilang rugi Pasti rugi Tapi kalau dibilang Cukup membahayakan Sehingga Tetap akan kena lagi Pas referral Ya, kena lagi Cuman kan Kalau bisa sampai titik terbawah Kan lebih Asik gitu Ya, demikian Informasi saya Sore ini Untuk Litecoin Ya Rencananya sih Mau bikin satu lagi Video Tapi gak tau Nanti kita lihat trendnya dulu Udah cukup kuat Apa enggak Nah, jika kalian Menurut kalian Video saya ini berguna Bermanfaat Untuk kalian Silahkan di subscribe Nah, kalian akan Langsung update Mendapatkan video-video saya terbaru Dan jika ada teman Atau saudara kalian Yang membutuhkan Silahkan di share Ya, saling membantu Mungkin teman anda juga Membutuhkan informasi yang sama Ya, demikian video dari saya Sekian dan terima kasih